Halo sahabat spil novel Dong Hua, kita akan membahas cerita Dong Hua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Chi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Dalam tiga pertandingan berturut-turut, tim Su yang mengandalkan langkah yang sama untuk menjatuhkan lawan mereka dalam waktu tiga detik. Hingga di penghujung hari pertama kompetisi, ketika tiga hasil teratas diumumkan, momen puncak yang menjadi milik reputasi tim Su yang akhirnya tiba. Di akhir babak penyisihan, ketiga tim yang sudah langsung masuk final akan diumumkan di bawah ini. Tempat ketiga, tim Menara Guang Wiyun Shi, 38 menit. Tempat kedua, tim Menara Batu Hongshan, 29 menit. Ya Tuhan, tiga pertandingan digabungkan, pertarungan tim lima orang selesai dalam setengah jam, itu luar biasa. Tempat pertama, tim perwakilan Menara Batu Longkun, waktu yang dihabiskan, 9 poin, 9, 9 detik. Apa? Sejak saat itu, pada hari kompetisi, sejumlah besar penggemar sekolah dengan liar menyerbu pagoda roh Su yang, dan mereka semua ingin berinteraksi dengan lima orang tersebut. Su yang tidak punya pilihan selain langsung mengendalikan kapal roh untuk meninggalkan Yuanyang Empire. Ini dianggap telah lolos dari fans gila ini. Invasi kita Demikian pula, untuk gaya permainan khusus tim ini, tim peserta teratas juga telah membuat rencana yang ditargetkan. Namun, mereka mungkin tidak berharap bahwa di depan Su yang, lonceng dan peluit apapun hanya dapat ditukar dengan dua kata yang konyol. Duang Pertandingan pertama final secara resmi dimulai, dengan tim Longkun menduduki peringkat pertama melawan tim ke-30 Fuer di babak penyisihan. Karena ketenaran pertempuran pertama kemarin, hari ini pertandingan tim Su yang dijadwalkan di Menara Batu nomor 1, dan ribuan orang datang untuk menonton pertandingan pembukaan. Mengaum Munculnya monster kera yang menakutkan benar-benar mengejutkan semua siswa yang datang untuk menonton pertempuran tersebut. Ya Tuhan, tim Fuer benar-benar menggunakan warcraft tingkat tinggi kera besar. Mengerikan, lima orang, masing-masing dengan monster level tinggi. Nima ini menambah kekuatan tempur 10 orang. Terlebih lagi, kekuatan serangan kera besar mungkin lebih kuat daripada biksu yang mengendalikan mereka. Bagaimana lawan bisa bertarung? Tidak mungkin, pistol itu menembak burung pertama, tim Longkun terlalu mempesona kemarin, dan semuanya ditujukan pada mereka hari ini. Semua jenis diskusi datang dan pergi, tetapi pada saat ini, Su yang terlihat santai, karena Su yang telah menugaskan empat orang untuk memainkan permainan tersebut. Tuan-tuan, Anda bisa mulai. Saudara yang baik. Saat bom dibunyikan, gadis kecil itu dengan cepat mengambil kuas dan mulai menggambar. Kelima kera besar itu meraung dan menyerang, dan ketiga Dewi Bai Lian Sui menanggapi pada saat yang sama. Su yang secara pribadi bertanggung jawab atas keselamatan tuan-tuan dan melakukannya. Tidak ada apa-apa. Hanya berdiri di sampingnya. Segera, garis besar ular naga kecil lengkap telah digariskan. Ku bilang, jangan lepas rantainya, yang ini tergantung padamu. Hei, jangan khawatir. Bos, aku tidak memakan kristal ajaibmu tanpa bayaran, tapi kera besar ini untukku sebagai makanan. Su yang tanpa daya, apapun yang Anda inginkan. Mengaum. Tiba-tiba, teriakan monster yang bisa digambarkan sebagai horor meletus, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan menyelimuti seluruh platform menara batu. Ketika ular piton naga tinggi muncul, lima lawan yang kuat semuanya tertawa. Monyet, aku punya makanan. Beri aku cara paling brutal untuk menelan ular kecil ini dan membuat mereka putus asa. Lima monyet besar menjatuhkan diri dan menginjak kaki mereka, tetapi pada saat ini, ular kecil itu tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi ular piton setinggi 3 meter dalam tampilan penuh. Tentu saja ini sebanding dengan penampakan sebenarnya dari ular piton naga ini di pegunungan Warcraft, tapi di pojok langit. Lima monyet, cukup untuk memberiku makanan lengkap. Dragon piton asli yang bersembunyi di dalam pantom dragon piton membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan salah satu kera besar. Saya pernah mendengar tentang tidak cukup serakah. Ini pertama kalinya, ini pertama kalinya. Begitu siswa di luar selesai berbicara, ular piton naga menelan monyet pertama ke perutnya dalam satu gigitan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Seekor ular yang ditarik bisa memakan monster tingkat tinggi yang nyata? Dari mana asal usul gadis kecil ini? Soul Painter, apakah itu benar-benar sekuat itu? Ribuan penonton benar-benar tercengang. Ini tidak lagi membahas pertanyaan mana yang kuat dan yang lemah, tetapi keterkejutan tangan siau tuan-tuan kelangit. Segera setelah itu, sudah terlambat bagi beberapa kera besar berikutnya untuk melarikan diri dan lima biksu yang memanggil beast hampir roboh. Kera iblis itu sudah sulit untuk ditangkap. Mereka mengumpulkan mereka berlima dan menggunakan banyak kekuatan keluarga. Sekarang mereka bahkan tidak memiliki rambut monyet yang tersisa di pertempuran pertama. Saudara-saudara itu pingsan di tempat dan permainan berakhir. Selamat kepada tim Longkun untuk kemenangan lainnya. Ya ampun, pelukis jiwa legendaris membuat penampilan yang menakjubkan, telah menjadi tak terkalahkan. Mari kita bersorak untuk tim ini. Dengan berakhirnya duel ini, tim Su yang langsung melaju ke sepuluh besar. Saat jeda, mereka secara resmi memperoleh sertifikat kualifikasi akademi di tangan Longkun dan mengeluarkan satu untuk kelompok kecil. Kalian, benar-benar siswa terbaik yang pernah saya bawa? Saudara-saudara, ayolah, jika Anda benar-benar mendapatkan tempat pertama, saya akan menyiapkan kejutan untuk Anda. Su yang tersenyum dan menepuk bahu Longkun, kakak naga, kami berjanji kepadamu bahwa, sebagai muridmu, kami akan membawakanmu yang pertama. Di masa depan, kamu tidak akan memiliki begitu banyak pemula. Longkun. Pertandingan berikutnya adalah kontes sepuluh tim teratas yang sebenarnya berlangsung. Lima orang di depanku semuanya didandani dengan kipas lipat. Bedanya, kapten di tengah memegang papan catur di tangannya. Sepertinya dia harus menjadi master go, tapi matanya selalu menatap ke arah anak-anak kecil. Saudaraku, pria itu sangat jelek, aku tidak menyukainya. Pemain catur. Su yang tersenyum dan membelahi kepala kecil tuan-tuan, jangan takut, ada kakak laki-laki di sini. Karena tuan-tuan tidak menyukainya, dia akan membuatnya menyesal datang untuk berpartisipasi dalam game ini nanti. Bagaimanapun, apapun yang kamu lihat, aku akan membantumu. Tuan-tuan mengangguk dengan patuh dan meluangkan waktu untuk mengaitkan jarinya dengan suyang. Duang. Permainan secara resmi dimulai, dan benar saja, pemain papan catur itu mencibir, kakinya tiba-tiba bergetar, dan fluktuasi kekuatan yang kuat menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, keadaan dunia tuan-tuan dengan cepat berubah, hanya menyisakan dirinya dan cendekiawan yang dikritik karena nilainya rendah, dan papan catur di depannya. Hei, gadis kecil, kamu bertekad untuk kalah. Karena kamu telah memasuki ilusi yang telah aku ciptakan, tidak ada yang bisa membantumu. Hanya jika kamu bermain catur dan memenangkanku, kamu bisa mengalahkanku dan membebaskan ilusi ini. Kelompok kecil itu cemberut, mengungkapkan ketidakbahagiaan, dan tidak terburu-buru untuk mengambil bidak catur itu. Pelajar itu tidak terlalu diterima, dan langsung memegang catur hitam untuk bergerak, untuk unggul. Gadis kecil, jangan berpikir bahwa menunda waktu itu berguna. Kamu tidak bisa menyelesaikan permainan catur. Kamu tidak pernah mau keluar. Sarjana itu tertawa terbahak-bahak, dan pada saat ini, suara su yang mencapai telinga tuan-tuan. Nak, jangan takut. Lihat papan itu dan ikuti titik-titik hitam di atasnya. Itu panduan yang ditinggalkan kakakku untukmu. Mata tuan-tuan berkedip tiba-tiba, dan hanya dia yang bisa melihat bintik-bintik hitam di atasnya, yang persis seperti yang dilakukan Su yang secara pribadi melawan pria itu. Sarjana ini tidak pernah bermimpi bahwa dia tidak menindas seorang putri kecil yang tidak bisa bermain catur. Sebaliknya, di pemain catur pertama Kisou Solo, Selamat menikmati. Selamat menikmati.